Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi bersama saya Sandika Gali di channel Web Programming Unpas Dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pengulangan Pertama ini yang akan kita pelajari adalah mengenai FOR FOR adalah sebuah keyword lain selain WHILE Yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengulangan Sebetulnya kalau misalkan kalian sudah paham mengenai cara kerja dari WHILE FOR ini sebetulnya sama saja, tidak jauh berbeda Tapi nanti kita lihat perilaku dari FOR seperti apa Sebelum masuk ke FOR ini, kita lihat dulu pembelajaran kita mengenai WHILE dari video sebelumnya Oh iya, jadi ini adalah rangkaian seri pembelajaran dari Javascript Buat teman-teman yang baru menonton video ini Saya sarankan untuk menonton dulu seri ini dari awal Supaya teman-teman lebih paham lagi mengenai dasar-dasar dari Javascript Kita lihat Nah, sintaks ini adalah sintaks sederhana dari sebuah pengulangan dengan menggunakan WHILE Ya, kalian bisa lihat di bagian paling atas itu adalah penentuan variable awal Di mana kita harus menentukan nilai awal sebelum kita masuk ke dalam loopnya atau pengulangannya Nah, setelah itu kita gunakan keyword WHILE Dengan menggunakan kurung, kita simpan di situ kondisi terminasinya Ya, atau sampai kapan loopnya akan berjalan Dan di dalamnya adalah aksi yang akan dikerjakan dan diakhiri dengan increment atau decrement Ya, jadi sekali lagi ada tiga komponen utama Nilai awal, kondisi terminasi, increment, dan decrement Ini untuk membuat sebuah WHILE Ya, dengan WHILE ini, kalau kalian lihat sintaks ini akan menuliskan hello word sebanyak 10 kali Karena kita lakukan pengecekannya adalah nilai awal lebih kecil sama dengan 10 Paham ya? Kalau misalkan kalian masih bingung, silakan cek aja 2 video sebelum ini mengenai WHILE Nah, sekarang kita lihat bagaimana sintaks dari FOR Ya, untuk menuliskan FOR, itu keywordnya tentu saja adalah FOR ya Lalu FOR ini punya juga kurung buka dan kurung tutup Dan di dalamnya, kalau kalian lihat itu ada 2 buah titik koma Karena di dalamnya kita akan menyimpan 3 bagian Bagiannya apa? Kita lihat nanti ya Nah, lalu sama seperti WHILE, kita batasnya dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup Ya, ini sebagai block statement untuk mengerjakan aksi di dalam pengulangannya Ya, sekarang kita lihat aksinya bisa apa aja Ya, dalam hal ini sama aja dengan WHILE, kita lakukan penulisan hello word ke dalam konsol Nah, sekarang kita lihat apa aja yang ada di dalam kurung FOR ini Yang pertama adalah penentuan nilai awal Yang kedua, penulisan kondisi terminasi Dan yang ketiga, harusnya kalian udah bisa nebak adalah increment atau decrement Ya, jadi kalau kalian lihat ini sama aja penulisannya dengan WHILE Tapi lebih rapi lagi, lebih ringkas karena ditulis dalam satu baris Tidak seperti WHILE yang tercecer Yang satu ada di luar WHILE, penentuan nilai awal Lalu di dalam kurungnya, kondisi terminasinya Dan di akhir dari loopnya, itu increment atau decrement Nah, dengan menggunakan FOR, ini dalam satu baris semuanya ada Paham ya? Jadi kita cukup menuliskan satu baris seperti ini Ketiga kondisi tadi sudah dituliskan Ya, jadi ini sebetulnya lebih ringkas Ya, gimana kok kita coba deh Oke, ini source code kita Di dalam scriptnya, kita tuliskan file namanya for.js Sekarang kita buat dulu for.js-nya Kita klik kanan, bikin file baru For.js Ya, dan di for.js ini kita lakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan di while Di video sebelumnya ya Jadi saya tulis for Di dalamnya, kita bikin nilai awalnya Nilai awal Sekali lagi, nama variabelnya boleh apa aja Mungkin kalian nanti sering akan lihat nilai awal ini sebagai variable i ya Atau indeksnya Tapi itu nantilah belakangan ya Ini biar gampang dulu Nilai awal kita isi dengan satu Lalu kita ingin mengulang penulisan hello word-nya sebanyak 10 kali Maka nilai awal lebih kecil sama dengan 10 Ya, coba nanti kalian cek kalau nggak pakai sama dengan, apa yang terjadi Lalu terakhir, increment atau decrement Nilai awal, please-please Begitu ya Lalu kita kasih kurung kurawal buka Kurung kurawal tutup Sebagai blok dari pengulangannya Kita tulis console.lo Lalu hello world Begini ya Kita lihat, kita jalankan Index.tml Nah, ya kalian bisa lihat bahwa hello word-nya tercetak sebanyak 10 kali Kalau misalkan ingin dibedakan hello word 1 kali, hello word 2 kali Sama aja Kita tinggal ganti Kita tambahkan spasi disini ya Lalu kita gabungkan Dengan nilai awal Digabungkan lagi dengan apa? X atau kali ya Jadi ini hasilnya Hello word 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali Paham ya? Jadi lebih ringkas lagi Penggunaannya sama Nilai awal Kondisi Increment atau decrement Supaya lebih paham lagi Gimana kalau kita lanjutkan Latihan kita Ya, masih ingat Aplikasi juragan angkot kita Ya, jadi kita lanjutkan Aplikasi ini Sekarang saya tambahin kasusnya Jadi kemarin kalau kalian masih ingat di angkot 1.js Ya, masih punya filenya ya Angkot 1.js Itu ceritanya kita punya 10 angkot Yang aplikasinya itu menampilkan bahwa Semua angkotnya itu berjalan dengan baik Angkot 1 berjalan dengan baik Angkot 2 berjalan dengan baik Dan seterusnya sampai angkot ke 10 Nah, sekarang di angkot 2 Ceritanya ada 4 angkot kalian yang rusak Ya, kalian bisa lihat Angkot 1 sampai angkot 6 Itu berjalan dengan baik Tapi angkot 7 sampai angkot 10 Itu sekarang kondisinya sedang rusak Nah, jadi saya ingin kalian sekarang Buat sebuah file namanya Angkot2.js Ya, yang menampilkan hasilnya seperti ini Lihat Angkot 1 sampai 6 Beroperasi dengan baik Sedangkan angkot 7 sampai 10 Kalian tulis sedang tidak beroperasi Paham gak? Ya, tapi sekarang saya ingin tulisnya gini Kita bagi menjadi 2 blok Angkot yang beroperasi dengan baik Dan angkot yang sedang tidak beroperasi Untuk angkot yang beroperasi dengan baik Kalian gunakan while Untuk angkot yang tidak beroperasi Kalian gunakan for Jadi nanti kalian punya 2 blok pengulangan Di dalam program kalian Itu ya Satu lagi Tambahannya adalah Coba tambahkan 1 buah variable baru Ya, jadi sekarang kalian punya 1 buah variable baru Yaitu angkot beroperasi Nah, jadi nanti kalian bisa mengetahui Ada berapa angkot yang jalan Ada berapa angkot yang rusak Ya, silahkan digunakan ketiga variable ini Untuk menentukan Kondisi terminasi dari tiap-tiap blok pengulangannya Namanya kalau sudah paham pertanyaannya Silahkan pause videonya Kerjakan latihannya Nanti kalau sudah selesai dikerjakan Lanjutkan lagi videonya Kita akan kerjakan bareng-bareng latihan ini Oke, silahkan pause dulu videonya Oh, sudah ya Kita lanjutkan Kita lihat jawabannya Harusnya sekarang kalian sudah mengerjakan ya Nama file latihannya adalah apa tadi? Angkot 2 ya Angkot 2.js Kita bikin dulu filenya Angkot 2.js Apa tadi speknya? Angkot 1 sampai 6 beroperasi dengan baik Dan itu menggunakan while Angkot 7 sampai 10 Sedang tidak beroperasi Dan itu menggunakan for Oke Kita bikin variable awalnya dulu Jumlah angkot Ada berapa angkot yang kita punya? 10 Betul ya Lalu kita punya lagi Angkot beroperasi Yang jalan dengan normal Ada 6 Jadi kalau misalkan Angkotnya sudah benar Keluar dari bengkel Ini bisa kita perbaiki Jadi berapa? 7, 8 gitu ya Dan yang terakhir Adalah nilai awal Untuk menentukan nomor Angkotnya berapa Sudah ya Selanjutnya Kita buka blok pertama Yaitu while Untuk membuat Angkot yang beroperasi dengan baik Ini bagaimana nulisnya? Jadi selama Nomor angkot Itu lebih kecil dari Berapa ini? Ada berapa angkot yang beroperasi? 1 2, 3, 4, 5, 6 ya Kalian bisa tulis 6 Di sini Tapi ingat Kita sudah punya Variable angkot beroperasi Kenapa tidak kita pakai saja? Kalian tulis di sini Angkot beroperasi Supaya apa? Supaya Kalau misalkan yang beroperasinya nambah Ada yang sudah benar Keluar dari bengkel Ini kita ganti jadi 8 Misalnya Ini tidak perlu kalian ganti jadi 8 Paham ya? Selanjutnya Kita tulis pesannya Console Titik load Angkot Nomor Gabung ya Dengan Apa nih? Nomor Angkot Gabung lagi dengan Beroperasi Dengan Baik Ya seperti biasa Kita Wrap ya Tulisannya Supaya turun ke bawah Dan Diakhiri dengan Increment Jangan lupa Supaya tidak masuk ke Infinite loop Nomor angkot Plus plus Betul ya? Kita lihat dulu deh Kita lihat hasilnya Sudah tuh Angkot 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beroperasi dengan baik Sekarang kita buat untuk yang 4 nya Ya kita punya 4 disini Coba tulis apa? Kita butuh far lagi gak? Gak butuh ya Kita bisa gunakan aja Nomor Angkot Karena kita udah punya nomor angkot di atas Nomor angkot diisi dengan Isi apa? Kalian bisa isi aja 7 misalnya disini Karena kita mulai dari 7 kan? Sebetulnya ada cara lebih baik nih Nanti kita lihat ya Ya lalu selanjutnya apa? Mulanya dari 7 Lalu Selama Nomor angkot ini Lebih kecil dari Apa? 7, 8, 9, 10 10 itu apa? Jumlah angkot ya Selama nomor angkot Lebih kecil Sama dengan jumlah angkot Maka lakukan loopnya Dan di akhir Kita tulis apa? Increment ya Nomor angkot Please please Lalu kita tulis Console Titik log Apa nih? Angkot Nomor Nomor berapa? Nomor Gabung dengan nomor angkot Sekarang ini apa? Sedang Tidak Beroperasi Gini Kalau misalkan kalian masih bingung dengan for Silahkan gunakan Tabel penelusuran Atau Trace tabel Kalian bisa lihat videonya Sebelum video ini ya Sudah? Setelah ini apa? Sudah mungkin ya Kita lihat Kita save dulu Kita kembali ke browser Refresh Nah lihat tuh Sudah betul ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beroperasi dengan baik 7, 8, 9, 10 Lagi rusak Sedang tidak beroperasi Nah tapi Ini masih ada yang bisa kita perbaiki Ini harusnya kalian tidak tulis Angka 7 Ya kenapa? Lihat nih Kalau misalnya Ceritanya Angkotnya sudah ada yang benar Berarti kan sekarang yang beroperasinya nambah ya Ya tidak 6 lagi Misalkan 2 keluar dari bengkel Berarti sekarang ada 8 angkot yang beroperasi Kita lihat Kalau saya refresh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8 Beroperasi dengan baik Betul ya Tapi lihat 7, 8 Sedang tidak beroperasi Alias rusak Nah ini Ngaco ya Nah ini harus kalian ganti Angka 7 nya jadi berapa? Jadi 9 Nah daripada kalian ganti-ganti dengan angka seperti itu Kalian bisa tulis aja Angkot beroperasi Ini berapa? 8 kan? Karena kita mau mulai dari Satu angkot setelahnya Tinggal tambahkan disininya apa? 1 Jadi Berapapun angkot yang beroperasi Angkot setelahnya Itu tidak beroperasi Ya Jadi kalau saya kembalikan ke 6 Nomor angkot Akan diisi dengan Angkot beroperasi Berapa? 6 ditambah 1 Berarti 4 ini akan mulai dari 7 Ya kita lihat Saya refresh Nah normal ya 1 sampai 6 jalan 7 sampai 10 Rusak Kalau saya ganti lagi jadi 8 Angkot beroperasinya Kita kembali ke sini Saya refresh Sudah tidak perlu diperbaiki lagi Sampai 8 Beroperasi dengan baik 9-10 Rusak Paham ya? Jadi itu Cara kita Menggunakan For Kalau masih bingung Seperti biasa Tulis aja pertanyaannya Di kolom komentar Di bawah video ini Jadi itu ya Mengenai For Dan perbedaannya Dengan While Seperti apa Ya jadi silahkan Kalian sebetulnya Mau menggunakan While Atau For Itu fungsinya Sama aja Tapi tadi kalian bisa lihat For sedikit Lebih ringkas penulisannya Ya bagian-bagiannya Tidak tercecer seperti While Sampai sini dulu video kali ini Kalian udah tau apa yang harus kalian lakukan Like Share Comment Dan subscribe Di channel ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Saya Sandika Gali pamit Dan satu lagi Jangan lupa Titik koma Sub indo by broth3rmax